Jadi memang beberapa waktu lalu ada jadian tawuran di jenayah kami di moda aren, di dorahan, moda kutung ya, kita amankan anak yang masih di bawah umur, masih bisa SD, membawa setiap golop ya, kemarin setiap golop kita amankan 5 orang. Alhamdulillah tidak ada korban dengan jenayah tersebut, dan 5 orang kita amankan ke polosik, kita panggil orang tuanya, jadi dia RT RW kita panggil serta dari sekolah. Jadi permasalahan tawuran, pelaburan ini kita tidak melihat, ini tidak ada namanya pelaku, tidak ada namanya korban, semua itu namanya pemain kriminalitas. Kita bukan hanya tugas polisi, bukan hanya tugas TNI, bukan hanya tugas bagi pemerintah Pak Jamal saja, kita libatkan barang serta orang tua, RT RW sebagai miliakur negara, yuk, kita turut hadir dalam mencegah anak-anak kita, berapa-apa kemungkinan di masalah mereka yang jadi korban, dan bahkan menjadi pelaku kita, itu yang kita ada, ya, kita tentukan. Selanjutnya, kami tim, membentuk tim, mengepulang cara, kita harus turun ke sekolah, setiap hari Senin, seluruh perwira, kita sembar di sekolah-sekolah, untuk memberikan edukasi. Kenapa? Dengan cara pencegahan kos, karena kandung kita, karena lebih sedikit, karena lebih baik pencegahan. Nah, turun ke sekolah kita sampaikan bahayanya Tawuran, karena suatu saat tadi mereka dalam menguruskan sekadar kita pun, karena ada catatan ke polisi, apalagi kalau mereka dengan membahas biasa tajam, dan ada korban, itu yang kita kenal-kenal, makanya dari awal-awal kemarin, kita tekan-kenal, jangan sampai akut-akutnya menjadi pelaku, bahkan menjadi korban kita. Nah, ini kan, akan menyampaikan tentang peluang ke sekolah-sekolah, atau gimana? Itu sudah turun, itu sudah turun, kita sudah disampaikan, dan ada surat resmi, kami keberiak sekolah, dan tembusan wali kawasan, Biknas, untuk kita sampaikan. Pergiatan kita dengan edukasi dan sosialisasi, mengingat, anak-anak kita putus-putus kita adalah generasi emas, bulan 2045, ya. Jadi, dari sekarang kita harus mengolah, klik mereka, menjadi generasi-enerasi yang bisa dibanggakan. Bukan dibanggakan dengan adanya Tawuran, tapi dibanggakan dengan prestasi, dan prestasi yang dihasilkan oleh aku. Terima kasih.